Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel pada kesempatan kali ini saya kedatangan lagi STP B860h versi 5 yang mengalami error dan bootloop serta tidak mau masuk ke sistem pada saat STP nya dinyalakan error seperti ini bisa terjadi karena bootloadernya yang rusak atau sistemnya yang error ya teman-teman Oke sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami HRC channel untuk errornya seperti ini ya teman-teman tidak mau masuk ke sistem dan resta terus menerus STB nya langsung saja kita persiapkan peralatannya satu STP B860h versi 5 yang mengalami bootloop yang kedua adalah USB mail-to-mail yang ketiga SD card kelas 10 dan card reader yang keempat USB to TTL yang ujungnya saya pasangi hookloop yang kelima bootcard marker yang keenam adalah firmware STP B860h versi 5 kemudian untuk langkah yang pertama kita akan buatkan bootloadernya di SD card di sini saya menggunakan SD card kelas 10 16 GB ya teman-teman kita tancapkan SD card nya ke laptop atau PC dan teman-teman bisa diperhatikan untuk drive SD card nya di laptop saya terbaca di drive G kemudian kita jalankan aplikasi bootcard marker nya untuk settingannya sebagai berikut di bagian dan choose disk kita pilih SD card di bagian to partition and format kita checklist di bagian choose urbain file kita pilih dan klik open kemudian kita pilih u-boot lalu kita klik make dan pilih ok kita pastikan lagi untuk SD card nya berada di drive mana jangan sampai salah ya teman-teman karena ini nanti akan terformat SD card nya setelah selesai terformat SD card nya kita tutup aplikasi bootcard marker nya kemudian kita kopikan 4 file bootcard marker nya ke SD card tadi kemudian ke langkah selanjutnya kita akan buka SD card nya karena nanti akan kita pasang USB to TTL dan kita shortpin dan disini di SDB saya sudah saya buka casing nya ya teman-teman dan untuk pemasangan kabel USB to TTL nya sebagai berikut yang paling bawah adalah ground atau GND kemudian TX lalu RX tiga saja ya teman-teman yang dipakai kemudian kita hubungkan kabelnya ground ke ground untuk TX ke TX dan RE ke RE jangan sampai salah ya teman-teman kemudian setelah semua kabel terhubung kita akan masukkan SD card kelas 10 yang sudah kita isi bootcard marker tadi ke slot SD card di STB setelah semuanya sudah terpasang langkah selanjutnya kita hubungkan USB to TTL nya ke laptop atau PC kemudian kita cek di device manager apakah USB TTL tersebut sudah terhubung dengan laptop atau PC di sini di laptop saya sudah terhubung di pot kom 9 lalu kita buka aplikasi putih dan kita pilih serial kemudian di serial lain saya masukkan di kom 9 seperti yang terbaca di device manager tadi ya teman-teman lalu di bagian speed kita rubah menjadi 115 200 kemudian kita klik open nanti tampilannya seperti ini kemudian kita ke langkah selanjutnya kita hubungkan kabel adaptor ke STB nya dan setelah terhubung di putih akan jalan ya teman-teman dan kita akan short pin di bagian C76A12 ini sangat kecil sekali ya teman-teman untuk pinnya kita cukup senggol-senggol saja timahnya dengan open kecil atau jarum dan jangan terlalu kuat di tekan nanti pipih dan hancur timahnya karena sangat kecil sekali pinnya dan teman-teman lakukan sampai berhasil dan menemukan G12A U212 V1 kemudian setelah menemukan G12A teman-teman ketikan update dan enter kemudian kita buka USB burning tool nya dan kita hubungkan kabel USB mil2 mil ke port USB 1 ke STB dan ke USB USB laptop dan nanti di USB burning tool akan terdeteksi connect sukses langkah selanjutnya kita akan load firmware nya dengan cara klik file kemudian import image dan kita masukkan file ING nya kemudian kita tunggu untuk proses checking file ING nya terima kasih terima kasih kemudian setelah proses checking file ING nya selesai kita setting di bagian konfigurasinya kemudian setelah proses checking file ING nya selesai kita hilangkan di iris boot loader nya dan untuk di iris flash nya kita biarkan checklist nya kemudian kita klik start ini otomatis flashing berjalan dan teman-teman tunggu sampai 100% untuk proses flashing ini sendiri memerlukan waktu sekitar 5 sampai 6 menit kita klik start ya teman-teman kita tutup semua aplikasinya dan kita ke tahap selanjutnya kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan inilah tampilannya kita sudah masuk di tampilan STB B860H versi 5 langkah yang pertama kita akan pairing remote teman-teman bisa tekan dan tahan tombol ok dan tombol naik secara bersamaan sampai ada tanda checklist nya dan sukses pairing remote kemudian masuk di pengaturan bahasa kita pilih bahasa Indonesia saja siapkan TV dengan ponsel Android secara cepat saya lewati untuk pilih jaringan wifi teman-teman bisa langsung hubungkan dengan wifi nya masing-masing optimalkan penggunaan TV saya pilih lewati saja tapi teman-teman bisa langsung login dan kaitkan akun Google nya persyaratan layanan pilih setuju bantu semurnakan Android pilih ya dan teman-teman klik naik atau geser ke kanan remote nya sampai selesai dan masuk di tampilan awal firmware nya kemudian kita masuk di menu setelan dan pilih preferensi perangkat dan pilih tentang disini merupakan informasi tentang perangkat yang kita gunakan di tingkat tab keamanan Android 5 Desember 2019 berarti firmware yang digunakan adalah firmware bulan Desember 2019 sebelah-sebelah ya teman-teman kemudian kita akan coba aktifkan developer toolnya kita klik build 8 kali untuk mengaktifkan mode pengembangnya kemudian kita cek opsi developer nya lalu kita aktifkan debugging USB nya dan bisa ya teman-teman untuk aktifkan USB debugging nya jadi untuk error dan bootloop di STP B860H versi 5 ini sudah teratasi ya teman-teman semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan nopra STP nya jangan lupa like subscribe dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih